Halo Sobat BBB, bertemu lagi dengan saya, bagaimana kabar kalian semua, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya amin, dan di video kali ini saya akan nge-review sebuah gitar, gitar yang sangat mainstream sekali, dan sangat-sangat familiar sekali buat kalian semua, yaitu ya bener sekali, gitar apalagi kalau bukan gitar si cucu tomat, koboy, ini dia, ini adalah koboy, Junior, koboy GW120, ini junior ya, bukan 3x4, gitar koboy 3x4 itu gitar GW2, GW2, ada GW3 nggak sih? Lupa saya, pokoknya gitar 3x4 itu saiznya hanya sedikit lebih kecil dari gitar 4x4 atau gitar normal, itu gitar 3x4, kalau kamu nemu gitar kecil seperti ini, ini bukan 3x4, ini saiz junior, travel guitar, ya ini saiz junior, Gitar saiz junior itu sama juga kayak gitar Yamaha FG junior, kenapa nggak disebut dengan FG 3x4? Kenapa? Karena memang ini saiznya junior, bukan 3x4 ya, ini junior, nah, gitar Yamaha 3x4 itu ada, cuman saya lupa, apa ya namanya ya? Nah, itu saiznya memang lebih kecil sedikit dari gitar 4x4, kembali lagi, ini dia gitar koboy GW120 original, ini yang NS, NS itu gelap ya, NS itu gelap, yang warnanya kayak begini itu, itu NA Nah, ini dia koboy GW120 NA, ini koboy GW120 NS, untuk harganya sama, dan buat kalian yang pengen dapetin gitar ini, langsung aja cek di kolom deskripsi, mau pesan lewat Tokopedia, Shopee, ataupun Bukalapak, ada semua disitu linknya, ataupun yang mau tanya-tanya dulu, bisa langsung chat di WhatsApp yang udah tertera di kolom deskripsi ya Ini dia, untuk bodinya, speknya, harusnya sih ya, youtuber-youtuber lain, banyak yang udah review lebih bagus ya, yang udah menjelaskan spek detailnya Ini saya cuman, cuman review singkat aja untuk bodinya Bodinya ini, sapele, top, backside, itu sapele Beda sama C315 ya, C315 itu banyak bilang meranti, bukan, itu NATO, kayu NATO, bukan meranti Jadi, C315 original itu bukan pake meranti ya, pake NATO Topnya kalau nggak salah memang meranti, tapi backside-nya itu kayu NATO, makanya dia doff kayak gitu Nah, kalau ini, bodinya sapele Untuk neck-nya memang mahogany, makanya beda serat dari neck-nya, ini, ini serat mahogany nih Di gitar-gitar solo juga pake mahogany Nah, cuman kan beda grade ya, ini kan grade-nya kayunya udah ovenan Udah di oven, udah dipanasin dengan teknik pabrik ya, udah pabrik Nah, untuk bridge-nya itu rosewood Untuk headstock-nya itu nyambung mahogany Dia neck-nya solid ya, alias nyatu dah Ini, dryernya die-case Oke Nut-nya ini bukan plastik ya, tapi kayak bahan-bahan E4 ring gitu Jadi kayak, kayak plastik ABS, tapi ada campuran keramiknya kayaknya ya Karena saya pernah jual neck stratocaster yang model keramik Itu mirip-mirip kayak punya cowboy gini nih Cowboy, cord AD810 Ori Nah, itu kayak gitu tuh bahannya tuh Jadi, ya sebenernya, nggak gampang aus, tapi gampang remek Gampang hancur kecil-kecil gitu loh Apa sih, niputnya? Jadi serpihan gitu Untuk suaranya sendiri sih, harusnya kalian udah banyak lihat juga ya Dari youtuber-youtuber lain, saya cuman sekilas aja kali Tapi kalau pendapat pribadi, gitar cowboy ini suaranya sih agak cempreng ya Entah saya doang, kuping saya, tapi memang suaranya agak cempreng Dan itu memang hampir karakter gitar-gitar junior kali ya Gitar-gitar kecil, suaranya itu ya nggak bulat-bulat banget sih Jadi buat kalian yang mentingin suara yang gede, suara yang padet, ngebas gitu Ini bukan pilihan sih Terus terang, ini lebih ke akustik genjrengan santai Ataupun mau ngambil-ngambil lick tipis Dan yang pasti, ini dilihat ketika kamu suka pergi kemana-mana bawa gitar Untuk nemenin nongkrong, nyanyi, kumpul-kumpul Genjreng-genjreng, ini udah cukup cocok banget Untuk gitar original Termurah Ini ada temennya juga sih Yang satu-satu pabrik mereka, Grande, Kemud Itu satu pabrik sama cowboy Itu juga punya gitar gini Cuman saya memang nggak mendalami brand Kemud sama Grande Karena kalah saing ya sama si cowboy ini Cowboy ini hampir semua orang tahu Grande, Kemud itu kayak belum setenar cowboy lah Bisa dibilang Untuk suara sih memang Cempreng ya Ini suaranya ya Bisa dibilang 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 Original murah Ukuran junior Atau ukuran travel size sekitar itu Ya cowboy ini salah satu recommended banget Harganya itu Dibawah sejuta 800 ribuan Kayaknya cuma harganya Dan kalau misalnya kamu beruntung Kamu bisa langsung ke pabrik cowboynya Mungkin dapet di harga di bawah 800 ribu ya Jadi kalau pengen dapetin harga di bawah 800 ribu Atau di bawah harga 700 ribu Silahkan langsung ke pabrik cowboynya Kalian persilahkan dengan segala hormat Cari tau sendiri dimana pabriknya Datangi salesnya Dan beli satu biji gitar ini Itu aja Thank you banget buat kalian semua Yang sudah support channel saya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye bye